Intro SKK Migas tengah menyelesaikan upaya monetisasi gas dari lapangan asap, kido dan merah yang dikelola Genting Oil Kasuri PTELTD di Blok Kasuri, Papua Barat SKK Migas menargetkan blok yang dikelola entitas Genting Group tersebut bisa beroperasi komersial 2025 atau 2026 setelah beberapa kali tertunda sejak hak pengelolaan dipegang 2008 Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Cairi mengatakan sejauh ini produksi gas dari GOKPL direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pabrik pupuk milik PT. Pupuk Kaltim dan pasar gas alam cair atau liquefied natural gas dengan kemampuan pasok hingga setidaknya 2043 maka diperkirakan kesinambungan produksi gas jangka menengah akan terjaga dalam rangka mendukung hilirisasi dan transisi energi kata Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Cairi Selepas revisi POD 1, GOKPL turut menandatangani Head of Agreement dengan PKT sebelum merambungkan perjanjian jual beli gas atau Gas Sales Agreement Rencananya GOKPL bakal mengalirkan gas sebesar 102 BBTUD untuk produksi Ammonia 2.500 metric ton per day dan Urea sebesar 3.500 MTPD Pabrik nantinya dibangun oleh Pupuk Kaltim dengan nilai investasi sekitar 1,5 miliar USD Skema monetisasi LNG dengan pasokan sekitar 200 BBTUD saat ini terus dimatangkan antara GOKPL, SKK Migas dan Dijen Migas terkait skema pemanfaatannya Prinsipnya adalah dengan tetap menjaga keekonomian hulu memperhitungkan kemampuan serap bayar atau peluang market dan optimalisasi penerimaan negara kata Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Cairi Terima kasih telah menonton!